Intro Pertanda dimulainya pertandingan Piala Kasat Liga Santri tahun 2022 Dan Rem 022 Pantai Timur, Kolonel Infanteri Lukman Arief melakukan kick-off sebagai tanda pertandingan Piala Kasat Liga Santri PSSI 2022, Kodim 0208 ASEAN Liga Santri digelar di lapangan bola Stadion Mutiara Kisaran, ASEAN yang dihadiri dan di 0208 ASEAN, Bupati ASEAN, dan Porkopim dan Kebupatan ASEAN, Batubara, dan Tanjung Balai Kolonel Infanteri Lukman Arief mengatakan Liga Santri PSSI Piala Kasat digelar secara serentak di Indonesia di seluruh Kodim di Indonesia Di Kepupatan ASEAN terdapat sebanyak 6 sekolah pesantren yang akan bertanding setelah menang, nantinya akan mengikuti seleksi di Kodam dan akan dikirim menjadi perwakilan di tingkat nasional pada Oktober mendatang Kepupatan ASEAN, Surya mengapresiasi kegiatan Liga Santri dengan harapan dapat menciptakan atlet pesepak bola yang handal, dapat mengharumkan nama Indonesia Pada kesempatan hari ini, kita tempatnya berada di Kepupatan ASEAN, melakukan kegiatan pembukaan Liga Santri Piala Bupakasat tahun asaran 2022 Sebenarnya kegiatan ini dilakukan serentak seluruh Indonesia, di seluruh wilayah, di seluruh Kodim mengadakan posisi, sama-sama mereka bertanding Setelah itu, apabila mereka lolos, mereka akan dilanjutkan ke tingkat provinsi Dan di provinsi nanti akan dilaksanakan pertandingan, nanti yang terbaik dari provinsi akan mewakili untuk diberangkatkan tingkat nasional Dan rencana final akan dilaksanakan di Jakarta, tepatnya pada tanggal 22 Oktober 2022 atau tepatnya pada hari Santri Harapannya kegiatan ini merupakan kegiatan untuk meningkatkan sportivitas, semangat di sini, kemudian kebersamaan dan kekompakan Liga Santri Piala Bupakasat tahun 2022, sewilayah tugas Kodim 0208 ASEAN di Stadion Mutiara Kisaran Dimana efek seperti ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan prestasi olahraga tingkat daerah maupun nasional Terutama sepak bola, dimana sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang banyak diminati oleh masyarakat Liga Santri ini diharapkan memberikan pengalaman dan pembelajaran berharga Dalam mengembangkan prestasi atlet-atlet muda, sepak bola khususnya di kalangan Santri Pada Pesantren Tak hanya itu dalam rangka hut ke-72 Kodam 1 Bukit Barisan, Kodim 0208 ASEAN makanan donor darah Dibuti 300 lebih peserta, 300 lebih pendonor Selain donor darah, diberiakan juga dengan tes varian bersama ratusan asahan skuter bersatu Dan kepercayaan bakti sosial penyeran bantuan sembakon kepada warga Terima kasih Dari Asahan, Sumatera Utara, Tim Liputan, BNewsTV BNewsTV